metode yang berikutnya metode yang keempat metode komunikatif metode komunikasi bahasa sebagai alat untuk komunikasi ini yang sering kita sampaikan untuk membeli materi lain metode diskusi atau yang lebih tepat ini diterjemahkan metode tanya jawab komunikasi komunikasi antara guru dengan murid murid dengan murid atau murid dengan guru tiga komunikasi tiga sisi segitiga segitiga komunikasi ciri-ciri khasnya komunikasi itu yang merupakan tujuan utama jadi al-tifayah al-it-tisol kompetensi komunikasi mengajarkan bahasa dari melalui mawatif melalui situasi-situasi berbahasa seperti film film motor ini ini yang paling banyak saat ini dipakai contoh yang pelopor di bidang ini adalah al-arabiyah bayi nayadai dalam pembelajarannya tidak mengharapkan terjemah kalau al-arabiyah ini mengharapkan terjemah itu al-arabiyah tapi al-abiyah bayi nayadai tidak memperjemah boleh tapi itu yang paling akhir nah itu berdasarkan mawakif lughawi itu namanya al-mawakif al-lughawi film motor as-safar as-safar bilgitor as-safar bito iroh riflatun ilah khatikot khayawana takdir osah al-amal al-usrah dan yang lain-lainnya taruh termasuk itu tahtam mubil janib al-wati sisi fungsional bahasa jadi bagaimana agar bahasa itu dapat digunakan gitu loh sisi komunikasi ini jadi bagaimana agar bahasa itu jadi bahasa itu tidak untuk diketahui tapi untuk diperapkan bahasa itu tidak untuk dipahami tapi untuk dipakai jadi saya paham bahasa Arab bukan begitu tapi saya terampil berbahasa Arab jadi metode komunikasi itu yang diajarkan jadi bukan saya paham lima ribu kosa kata tidak tapi saya mampu menggunakan sekian kosa kata dalam aktivitas berbahasa aktivitas untuk berkomunikasi ditanya mas muka ismi wali nah gitu bukan mas muka ma ismi istifah ismuka bukan begitu tapi mas muka nah yang pertama tadi ma ada betul mas muka itu jawabannya begitu ma ismi istifah itu efek dari Tukawaitwa Tarjana tapi disini tidak mas muka bagaimana jawabannya kamu saatan tadrusu biliaum adrusu samani saat insyaallah kamu kisah tadrusu filmah kamu kisah tadrusu filmfosol bagaimana cara menjawabnya sisi komunikasi tolak kahlubawiyat tolak kahlubawiyat jadi spontanitas berbahasa dan maknanya jadi bukan bukan detail bentuk detail bentuknya tapi bagaimana agar seseorang itu bisa spontan dengan menjawab kalau dulu sering hal antotolibun ma'am anak tolipun jawabannya begitu jadi jawaban lengkap itu yang diminta tapi untuk yang sisi komunikasi enggak pokoknya yang penting bagaimana menjawab dengan benar hal antotolibun cukup dijawab selesai hal antotolibun lastotolibun itu dulu jadi bentuknya harus detil semua jawaban harus lengkap enggak dalam komunikasi ini yang penting bagaimana menjawab dengan baik hal antotolibun nah cukup gitu aja selesai hal antotolibun anak muda begitu menjawab jadi tidak lastotolibun anak muda tidak harus begitu jadi bagaimana agar makna benar spontanitas berbahasa itu benar karena dalam aktivitas berbahasa sampai nanti disana ya begitu itu jawabannya ini apa mobil gitu aja enggak ada yang jawab ini apa ini mobil enggak ada dalam bahasa Indonesia ya kan nah dalam komunikasi itu dan kita sebaiknya juga begitu tidak menuntut murid untuk menjawab dengan jawaban yang lengkap enggak perlu itu-itu enggak perlu al-maharat al-arba'ah diberikan perhatian semuanya untuk metode komunikasi karena komunikasi itu membutuhkan menerima bahasa dan mengungkapkan dan memproduksi bahasa istikbal menggunakan bahasa dan intaj memproduksi bahasa istikbal itu dengan istimah dan kiroah dan intaj itu dengan kalak dan kitabah dua-duanya itu diperhatikan perhatian penting empat mahal ini dalam jadi tidak ada yang diperhatikan lebih dari yang lainnya semuanya diperhatikan karena memang belajarnya di kelas ya di kelas ya tidak perlu ke stasiun tiap belajar bahasa arah ke terminal ke jalan sana ke pasar ke hotel itu betapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk itu jadi ya memang belajarin di kelas ya di kelas ini lebih nyata ini metodo eti solia itu tahtam bun wasail iya semuanya tetap menggunakan sarana-sarana itu tahtam bun wasail patah awuni fit ta'alun jadi metode apa nanya kooperatif ya saling bekerjasama antara mahasiswa antara murid ya kerjasama murid guru guru murid nah itu dipentingkan disini jadi tidak ada pihak yang lebih dominan daripada yang lainnya bagaimana agar saling mendukung memotivasi usaha-usaha untuk komunikasi walaupun itu salah jadi usaha komunikasi apapun ya itu di di dihargai disini tidak ada yang langsung disalahkan langsung di terutama diberikan motivasi dulu yang penting mereka punya nah itu di metodo eti solia itu hal antatoli pun menjawab na'am pun sudah benar kan intinya seratus kalau dulu kan enggak hal antatoli pun na'am anak toli pun baru seratus kalau menjawabnya na'am cuma lima puluh ini enggak metode komunikatif ini jadi ini fokus yang menjadi sentral adalah murid student based learning orang inggris mengatakan demikian jadi fokus pada murid sentralnya pada murid terima kasih Terima kasih.